Intro Berjumpa kembali dalam program People Everyday Hari ini saya mengajak Anda belajar di Ayub Fasal yang ke-33 Ayub Fasal 33 ini juga masih merupakan perkataan daripada Elihu Menanggapi apa yang disampaikan Ayub maupun ketiga orang sahabatnya Khususnya cara pandang mereka dalam melihat penderitaan Ayub melihat penderitaan itu sama dengan dosa Jadi kalau orang berdosa maka orang itu pasti menderita Demikian juga halnya cara pandang ketiga sahabat Ayub Orang yang mengalami penderitaan pasti orang itu berbuat kesalahan Penderitaan itu sama dengan hukuman sama dengan dosa Jadi orang yang berdosa pasti dihukum Dan pasti orang itu akan ditimpa dengan berbagai macam kemalangan dan penderitaan Ayub dan ketiga orang sahabatnya itu punya cara pandang yang sebetulnya sama Bahwa penderitaan sama dengan dosa Yang membedakan adalah Ayub merasa bahwa dia ini punya kesalahan yang kecil Sehingga tidak patut ditimpa kemalangan atau penderitaan yang sedemikian besar Kalau Anda baca di Fasal 13 ayat yang ke-26 Ayub sendiri mengakui bahwa dia juga berbuat dosa Dia berbuat kesalahan Apalagi di masa mudanya Ayub mengakui akan hal itu Tetapi di sisi lain Ayub tidak terima Jika kesalahannya yang kecil itu Membuat dia harus mengalami penderitaan yang sedemikian besar Jadi lagi-lagi mereka ini punya pandangan yang sempit Penderitaan sama dengan dosa Dosa selalu diganjar dengan yang namanya penderitaan Kalau kita membaca perkataan daripada Elihu atau pendapat Elihu Maka terlihat betapa dewasanya dia Kalau Anda lihat ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-19 Karena Allah berfirman dengan satu dua cara tetapi orang tidak memperhatikannya Tuhan bisa berbicara pakai apa Ayat yang ke-16 Dalam mimpi Dalam penglihatan Waktu malam Bila orang nyenyak tidur Bila berparing di atas tempat tidur Tuhan rupanya berbicara itu dengan banyak cara Bisa dengan mimpi Bisa dengan memberikan vision atau penglihatan Maka ia membuka telinga manusia dengan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran Bisa juga melalui teguran-teguran Kalau Anda baca ayat yang ke-19 Dengan penderitaan ia ditegur di tempat tidurnya Dan berkobar terus-menerus benterokan dalam tulang-tulangnya Penderitaan itu juga salah satu cara Tuhan berbicara kepada umatnya Tuhan berbicara kepada anak-anaknya Ini yang sulit untuk dipahami Disinilah terjadi persepsi yang berbeda antara Tuhan dengan Ayub dan ketiga orang sahabatnya Mereka memandang bahwa penderitaan itu sama dengan dosa Jadi penderitaan itu tentu orang itu pasti berbuat dosa Kalau penderitaannya kecil itu menunjukkan dosanya kecil Tetapi kalau dosanya besar pasti penderitaannya besar Itu membuat Ayub sekali lagi tidak terima Dia merasa dosanya kecil kenapa harus ditimpa dengan penderitaan yang sedemikian besar Di sisi lain ketika sahabat Ayub menghakimi Ayub Penderitaan sedemikian besar pastilah dosamu sangat besar Padahal menurut Elihu dan ini merupakan perspektif yang benar Penderitaan hanyalah salah satu cara Tuhan untuk berbicara kepada anaknya Salah satu cara Tuhan menegur anaknya Salah satu cara Tuhan memproses anaknya Ayub mestinya dia merelakan dirinya Ditegur Tuhan Karena rupanya memang ada banyak hal yang masih kurang dalam diri Ayub Seperti beberapa hari yang lalu kita belajar Bahwa rupanya Ayub ini masih memiliki kesombongan yang kuat Ayub ini bahkan berani sekali menantang Tuhan Bukankah itu sebetulnya dosa kelemahan Ayub yang perlu disempurnakan Tuhan Makanya Tuhan mengizinkan penderitaan itu terjadi dalam hidup kami Sudara ketika Tuhan mengizinkan penderitaan terjadi dalam hidup kita Maka ada beberapa hal yang perlu kita pahami Bahwa jangan selalu kita merasa bahwa tentu hidup saya ini berdosa sekali Padahal kita sudah percaya Yesus Kita percaya bahwa kematian Yesus Itu sudah menutup atau sudah membuang segala dosa masa lalu kita Tapi kita merasa bahwa masa lalu kita itu terus memberikan rentetan akibat hingga hari ini Selalu kita mengaitkan ketika penderitaan itu datang Tentu ini dari dosa-dosa masa laluku Tentu Tuhan tidak meluputkan aku karena dulu aku melakukan ini dan itu dan seterusnya Cobalah kita melihat dari sudut perspektif yang tepat Bisa saja kita mungkin tidak melakukan dosa tapi penderitaan itu datang Bukankah itu artinya Tuhan sedang memuji kita Tuhan sedang memproses kita Jangan-jangan memang ada bagian-bagian tertentu yang memang perlu untuk diproses Perlu untuk dipentuk supaya menjadi lebih baik lagi Jadi belajar dari fasal ini Mikilah perspektif yang benar tentang penderitaan Tidak berarti bahwa dosa sama dengan penderitaan Karena kita tahu bahwa penderitaan juga bisa dipakai Tuhan Untuk berbicara kepada umatnya menyampaikan isi hatinya Tuhan berkati Terima kasih telah menonton!